Intro Wakil Presiden Yusuf Kala ikut mengomentari dana aspirasi yang digulirkan DPR Berikut adalah petikan pernyataannya Sebenarnya begitu anggaran itu diputuskan oleh DPR dalam bentuk daundang Itu sudah aspirasi DPR kan? Sebenarnya Tapi mau setuju dengan penambahan itu? Saya belum tahu esensinya hal itu, belum tahu setujuannya apa Tapi jangan lupa kalau bicara aspirasi, semua APBN itu aspirasi DPR juga Kan DPR yang bahas dan setuju kan? Tidak perlu lagi tambah ya Pak? Ya mestinya seperti itu Karena semua itu aspirasi DPR Ada gak di luar aspirasi DPR? Yang 2000 triliun kan? Kan semua aspirasi DPR Kan semua dibahas, semua dibicarakan Semua dibicarakan dengan pemerintah Ya semua dibicarakan dan semua pasti disetujui DPR Kalau enggak tidak akan jalan begitu ya Begitu ya Pak Nasir ya Dan di studio sudah hadir Mas Didi Ravadi Sam Sudinin dari Wakil Sekjen Partai Demokrat sekarang ya Terima kasih sudah hadir di The Headlines Kalau melihat rancangan ini Apa tanggapan Partai Demokrat? Kalau saya, saya kira ini harus dipikirkan matang-matang ya Apakah ini harus ya dana ini? Kalau saya pribadi Saya rasa ini kurang tepat ya Karena anggota Dewan itu sudah jelas domen pekerjaannya Di bidang legislasi Merancang anggaran bersama pemerintah Lalu pengawasan Kenapa tidak konsentrasi di sana saja? Begitu banyak pekerjaan menyangkut tiga tugas ini gitu loh Kalau lalu kemudian ikut-ikutan mengenai eksekusi anggaran ini Ini kan berarti dana aspirasi, dana untuk kedapil Mengeksekusi Nambah pekerjaan lagi gitu ya Saya kira enggak tepat ya Itu domennya eksekutif gitu ya Ada eksekutif kedua gitu ya Domennya eksekutif gitu loh Jadi ini jadi tumpang tindih Pertanyaannya kemudian kan ini soal produk Ini jadi disoalkan juga karena produktivitas legislasinya kan rendah Kok sekarang tiba-tiba urusan duit ini Yang begitu Tetapi mungkin juga karena saya bukan anggota DPR Jadi mungkin sama pendapat saya dengan Mas Yudji Saya rasa enggak begitu ya Bukan karena saya tidak di DPR ya Bukan demikian Jadi begini Logikanya sederhana saja Ketika seorang menjadi anggota Dewan mewakili dapilnya Berarti dia adalah mewakili seluruh Tidak jadi partisansi pantai ya Lalu membawa anggaran ini ya Membawa anggaran ke dapil Kalau dia mewakili partai itu Pastikan kepentingan Kecenderungan kepentingan partainya Nah bagaimana ini mengawasi ini Sementara di dapil yang prioritas Sangat mungkin belum tentu kepentingan partai dia disana Dia harus menjadi Menjalankan kepentingan untuk semuanya Ibarat menjadi gubernur Menjadi bupati Menjadi presiden Nah ini sangat-sangat subjektif Dan sangat-sangat sulit Di dalam implementasinya Jadi menurut hemat saya Jangan nama-nama pekerjaan lah Jadi Dewan yang sudah konsentrasi Masalah legislasi itu banyak sekali Yang harus dibenahi Sangat banyak sekali Dan sekarang publik ini Mas Dijidi kan Sumpah dia Kalau saya disumpah kemarin Untuk menidaklanjuti Menyerap aspirasi masyarakat gitu loh Tapi boleh ditandapi sebentar Saya minta mas DHM dulu Baru ke Pak Nasir Ya kalau saya sih Kalau aspirasi itu Menurut saya lebih baik Bikin kayak Bu Risma itu loh Bahkan Bu Risma itu Kasih programnya gratis Kalau mau Tiap anggota DPR itu Bisa menampung Melalui teknologi IT Sehingga harus bolak-balik Semua aspirasi itu Kemudian Dia bisa perhatiin APBN Dia ngomong dengan pemerintah Tolong ya daerah saya ini Di apa Diperjuangkan Kalau enggak Saya nanti Di DPR bisa bilang loh Saya enggak setuju Dengan anggaran Anda Itu kan udah powerful banget Ya kemarin juga kan DPRD-DKI menyampaikan Kepada Gubernur Ya Masuki Purnama Dan kemudian Ahok menyetujui Ya dana aspirasi Dari anggota DPR-DKI Setelah mereka reses Mereka jumpa ada masyarakat Masyarakat mengusulkan Begini begitu Lalu dalam sidang paripunan Mereka menyampaikan Kepada Gubernur DKI Dan tanggapan Gubernur DKI Yang saya baca di media Dia setuju Ya agar kemudian Anggota DPR Ketika turun ke daerah Itu dalam tanda kutip Dihargai oleh masyarakat Gitu loh Jadi ini sebenarnya Bukan hal yang baru Gitu loh Jadi kalau saya lihat Tadi misalnya Bagaimana kita Apa Menjalankan uang itu Tentu aja dengan prinsip-prinsip Transparansi Akuntabilitas gitu loh Tidak bisa kemudian Yang menjalankan uangnya Eksekutif Iya eksekutif Tentu aja harus ada pengawasan Seperti misalnya dana desa Sekarang dana desa kan Sudah ada upaya Untuk mengawasi Ya Berlapis pengawasannya Sehingga benar-benar Peruntukannya itu jelas Untuk masyarakat Yang perlu dipertimbangkan Nanti adalah Jangan sampai kemudian Dan dana itu tumpang tindi Ya Tumpang tindi Dan kemudian double Penganggarannya Jadi APBD setempat Menganggarkannya APBN juga menganggarkan Nah itu gak bisa Dan itu bisa kena Ya bisa tindak pidana Yang tadinya Yang tadinya dinyatakan Oleh wakil ketua DPR Itu sepertinya Simple gitu Simple Tidak simple Makanya Pak Agus Hermanto Berbeda dengan Dini Irwadi Bukan Tetapi tidak simple Dalam pelaksanaannya Kesan saya begitu Saya kira nanti kan Persoalan itu Siapa mengawasi siapa Itu juga soal yang Mungkin akan krusial Tapi ada pertanyaan saya Sebetulnya Kalau begitu banyak Anggota Kemudian menampung Aspirasi dari publik ini Saya juga berpikir Soal fragmentasi Yang ada di publik Karena bisa ada tabrakan Bisa juga Berbeda sama sekali Satu sama lain Bisa juga tumpang tindih Saya tidak bisa Membayangkan Akan seperti apa Misalnya Teman-teman yang Publik yang mengajukan Proposal atau aspirasinya Lewat PKS Lalu kemudian Yang lewat PKB Lalu yang lewat PAN Dan seterusnya Akan seperti apa Itu diagregasi Untuk kemudian Oh inilah yang kemudian Kita jalankan Sementara anggarannya Kan sudah ada kan Anggaran dibuat Untuk kemudian Dilaksanakan Itu pertanyaan aja Kalau kita lihat teknis Sekarang ini aja Ini kan tanggal 23 Harus masuk usulannya Saya boleh diperaksi 23 Juni masuk usulannya 25 masuk ke Paripurna Jadi ini memang bukan Pekerjaan muda Makanya saya katakan tadi Kenapa kemudian DPR perlu membuat Peraturan DPR RI Untuk kemudian Program seperti apa Yang kemudian layak Dan patut untuk Diusulkan oleh Anggota DPR Program yang Bersentuhan dengan Kementerian masyarakat Banyak Kemudian apa saja Infrastruktur kah Pertanian kah Peternakan kah Dan lain sebagainya Nah ini Makanya saya katakan Memang terburu-buru sekali Terburu-buru sekali Kalau kemudian Tanggal 23 itu Anggota DPR Harus mengusulkannya Ke DPR Parasir sudah punya usulan Untuk tanggal 23 Saya masih ada Punya gambaran Tapi belum bisa Saya eksekusi Mas ini kalau begitu Posisi yang Saya begini Melihat akan sulit Secara objektif Menyalurkan itu Anggaran Ada daerah-daerah Yang misalnya Partai tertentu Dominan di sana Ada partai lain Lagi dominan Ini bagaimana Bagaimana keadilan Bisa didapatkan oleh publik Ini kecenderungan Saya tidak mengatakan Sebuah anggota Dewan Ya itu konsepensi dong Mas Jiddi Konsepensi dari sebuah Kemenangan yang mereka Raih di daerah itu Milik semuanya Itu bagaimana Harusnya kemenangan Saya kira Kalau bicara kita Anggota Dewan Ketika membawa Nama Dapil Kepentingan masyarakat Banyak di Dapil itu Kalau menghemat saya Kan disitu Dia menindak anjuti Aspirasi Dia menang di wilayah itu Lalu dia menindak anjuti Aspirasi itu Kalau mereka banyak Disitu berarti Makin banyak lah Pembangunan di daerah Pak Nasir Mas Jiddi Sebentar Saya sih membayangkan Teknis aja 23 masuk usulan 25 dibahas Menyesuaikannya Dengan seluruh anggaran Yang ada RAPBN tahun 2016 Dan kemudian Saya potong sebentar Jadi saya dengar Informasi yang saya dengar 23 usulan Kemudian 25 dibahas Kemudian ada Perbaikan Ada perbaikan Kalau usulan-usulan itu Tidak lengkap Usulan-usulan itu Program tidak lengkap Tidak kemudian Kita disediakan Permolirnya Formnya disediakan Kalau kemudian Ini tidak apa namanya Tidak lengkap Dilengkapi Dan itu bukan Kemudian jaminan Kemudian program itu Bisa disetujui Ada mekanisme Kemudian program itu Disetujui atau tidak Jadi memang sebenarnya Mekanismenya apa? Nah mekanisme Nah mekanisme itulah Yang saya katakan Harus ada lewat Peraturan DPR RI Dan itu belum dibuat Mekanisme Setahu saya kemarin belum Oke Ya Mau diseranggarakan 2016 Tapi kayaknya masih Agak ruwet ya Pak Nasir ya Ya Karena kenapa Harus 23 Karena ini terkait dengan Siklus anggaran Oke Ya Saya tidak bisa membayangkan Kalau posisinya begitu Ketika aturannya Belum Aturannya pun Belum Dan kita tahu Kalau DPR bikin aturannya sendiri Pasti juga tidak Tidak sederhana kan Itu masih bareng Itu akan menjadi Lebih lama lagi Saya mencoba Berpikir praktis ya Memang betul Makin banyak uang Ke rakyat itu Makin bagus kan Kira-kira gitu ya Mas Nasir ya Kemudian teman-teman DPR Punya anggaran Khusus untuk kemudian Sampai ke situ juga Makin bagus sebetulnya Di satu sisi Tetapi kan Cerita kita ini adalah Kalau itu Dijalankan Seperti tadi Mas Bambang Itu bisa terjadi Menimbulkan masalah Bagi anggota DPR sendiri Kata mas Nasir Bisa mencebloskan diri sendiri Untuk ada 560 orang Lalu problemnya adalah Bagaimana hubungan Antara DPR sini Dengan DPRD di daerah Karena ini kan Bisa juga Orang seperti ini Ada aspirasi juga kita Gitu Ataukah Jangan-jangan nanti Hubungan vertikal Usul-usul itu Dari DPRD 1 DPRD 2 Terus ke DPR Kan gitu kira-kira Maka kekhawatiran Misalnya mas Dini tadi Nanti Satu partai Jadi sebuah proyek itu Akan ditentukan oleh Kemenangan partai Padahal disitu Kemudian kan Semua orang harus Bisa ditampung aspirasinya kan Iya Itu repotnya Akan seperti apa Peraturannya Untuk bisa menjaga Seperti itu Saya juga Saya tadi tadi Ya sebenarnya Selama ini Kalau kita mau lihat Praktek di provinsi Kabupaten-kota Sudah terjadi Ya masing-masing Anggota itu Mendapat dana aspirasi Ya itu dalam skop Yang lebih Lebih kecil Ya Itu mungkin lebih mudah Saya berpikir Untuk yang daerah yang Nah makanya Kalau Biasakan begini ya Siklus anggaran itu Ada pembicara pendahuluan Sekarang masing-masing mitra Kerja Masing-masing komisi itu Mengajukan anggaran Pagu indikatif Pagu indikatif Kepada masing-masing komisi Nah Pandu indikatif ini Nanti akan dibahas Ya Ada yang Masing-masing mitra kerja Meminta tambahan Anggaran Karena Pagu indikatif Yang diberikan oleh Kementerian Keuangan Ternyata tidak cukup Ya Untuk Apa namanya Untuk membiayai Lembaga mereka Nah disitulah kemudian Karena ini siklus awal Jadi siklus anggaran Pembicara pendahuluan Ya nanti Sekitar bulan Bulan Agustus Ya Bulan September Nah itu sudah harus selesai semuanya Makanya saya katakan tadi Ini usulan awalan Jadi usul awal Pembicara pendahuluan Diusulkan Nanti kemudian Diperbaiki usulan itu Jangankan yang Bia Indonesia itu kan gauh banget Kapasitas birokrasinya juga Berbeda beragam ya Ini yang di Jakarta aja Yang paling depan mata Itu 12T dana siluman pokir itu Terjadi loh Tiba-tiba ada sekolah terima UPS yang harganya hampir 6 miliar Sekolahnya gak pernah minta Ya kan Bahkan gedung aja gak punya Harus nampung UPS yang harganya Markupnya gila-gilaan Itu di Jakarta loh Gimana kita bisa membayangkan Di daerah-daerah Ya kan Jadi ini sih Artinya kita Tidak bertanggung jawab Kalau kita Kasih uang 11 triliun Disebar dengan cara Yang kontrolnya Di Jakarta aja Belum bisa Apalagi di daerah-daerah Kita mungkin bisa bahas Lebih detailnya sesaat lagi ya Bapak-bapak Kita akan jeda dulu ya Kami akan kembali untuk Anda Setelah jeda berikutnya